Pemilik sebuah perusahaan travel mengungkapkan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian, Syarul Yassin Limpo, belum membayar biaya perjalanan dinas ke Spanyol. Saksi menyatakan SEL belum membayar biaya travel sebesar 1 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Harley saat menjadi saksi di persidangan lanjutan, kasus gratifikasi dan pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo. Menurut Harley saat ke Spanyol, SEL didampingi istri dan para dirjen dengan biaya mencapai 1 miliar rupiah. Namun Harley menyebut biaya tersebut belum dibayarkan. Dirinya sudah mencoba menanggi kepada SEL, namun hingga kini belum ada jawaban. Padahal kesempatan itu, Harley meminta bantuan hakim agar haknya untuk menerima uang pembayaran perjalanan dinas SEL bersama istri dan pejabat lain bisa segera dibayarkan. Saya kebetulan anaknya Pak Harley yang berada di Jakarta berusaha untuk menghubungi beberapa pihak-pihak kementerian untuk menanyakan bagaimana terkait dengan tagian-tagian ini. Tetapi sampai sekarang pihak kementerian yang diwakili oleh Pak Sugeng dan juga dari Pak Hariwan tidak ada yang memberi tanggapan. Mereka cuma baca WA saya tapi tidak dibalas. Saya sudah sampai ke kementerian juga, bawa nota-nota juga, tapi mereka tidak memberikan tanggapan. sehingga kementerian pertanian mesti menyelesaikan pembayaran biaya perjalanan dinas. Dari Jakarta Tim Liputan Ayus, Laporkan.